Senyumlah, senyumlah, senyumlah Candy Biarkanlah saja sepi diri, oh Candy, Candy Udah baca belum? Halo guys, udah baca belum? Kalau belum baca, baca dulu Hari ini kita bakalan membahas sebuah komik yang sangat-sangat legend ya Dan selain legend, ini juga salah satu komik yang sangat-sangat langka Nggak cuma langka di Indonesia, tapi juga langka di luar negeri gitu Kenapa langka, nanti aku bakalan ceritain alasannya Mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu ya Ini adalah komik yang sangat-sangat famous dulu di tahun 90-an Ini adalah komik Candy Candy Jadi mungkin teman-teman juga sudah tidak asing ya dengan komik Candy Candy ini Candy Candy ini merupakan karya dari Yumiko Igarashi Sensei dan Kyoko Mizuki Sensei Jadi Yumiko Igarashi yang bikin ilustrasinya Sedangkan Kyoko Mizuki Sensei itu yang bikin story-nya Dulu itu Candy Candy ini berawal dari novel ya Dan terbit di tahun 1975 sampai tahun 1979 Jadi selama 4 tahun dia beredar dan di tahun 1976 Candy Candy ini mendapatkan adaptasi anime dulu Dan Candy Candy ini nggak cuma ada anime juga Dia juga punya live action dan juga punya anime movie Jadi ada beberapa anime movie-nya Dan dulu Candy Candy ini juga pernah didadaptasi ke dalam bentuk sinetron ya Sinetron Indonesia pada tahun 2007 dengan judul Candy Pemainnya itu dulu Rachel Amanda deh kalau nggak salah Aku suka banget dulu itu Dan awal-awalnya sempat kaget gitu Lah kok ini cerita mirip dengan Candy Candy gitu Dan dari berbagai sumber yang aku baca Katanya itu resmi ya Semoga saja resmi karena pada tahun 2000-an itu Lagi musim banget ya Kayak sinetron-sinetron Indonesia itu Kayak ngebajak gitu Ngebajak cerita dari komik Ataupun dari live action Jepang gitu Dan Candy Candy ini adalah komik Jepang pertama Yang diterbitkan oleh Alex Media Koputindo ya Di tahun 1990-an akhir Baru habis itu menyusul komik Doraemon Dan komik Kung Fu Boy Beserta Dragon Ball dan kawan-kawannya Dan tidak lama setelah komiknya terbit di Indonesia Anime-nya juga masuk ya di Indonesia Di tahun, kalau nggak salah aku tahun 1994 Waktu itu di RCTI Mungkin banyak ya fans-fans Candy Candy di luar sana Yang sekarang mungkin sudah jadi ibu-ibu Sudah punya anak satu, anak dua Dan Candy Candy ini merupakan komik pertama ya Manga pertama yang mendapatkan penghargaan Di Kodansha Manga Award Untuk kategori Sojo ya pada tahun 1977 Kalau untuk kategori shonennya itu Pemenangnya Black Jack dan Three-Eyed One Itu karya dari Bapak Osamu Tezuka Sensei Aku suka banget dua Dengan Black Jack dan Three-Eyed One Itu dulu pernah terbit bajakannya Sayang banget ya Oleh Praja Wali Graffiti Dan penerbit AP gitu Aku nungguin banget dua karya itu dulu Bisa terbit ke Indonesia Tapi sayang banget Nggak masuk secara resmi Jadi aku berharap Wanda bisa terbit Terutama Black Jack itu keren banget ya Dan Candy Candy ini semakin booming Di berbagai negara Termasuk di Indonesia Itu pada tahun Pertengahan tahun 80-an Dan semakin meledak lagi Di akhir 90-an ya Terutama di Indonesia Banyak banget fansnya dulu Setelah masuk animenya Di tahun 94 Dan apa ya Kalau untuk cerita animenya sendiri Itu juga banyak perubahan ya Gitu kayak Apa ada berapa karakter tambahan Seperti apa Rakun peliharaan Candy Candy itu Kalau di komik nggak ada Dan pada tahun 90-an itu Ketika Komik-komik Jepang Masuk Indonesia Itu kayak saling support Dengan televisi swasta Kalau komiknya terbit gitu Terus animenya tayang Kalau animenya tayang Komiknya terbit gitu Jadi saling kayak support Satu sama lain Sampai Nggak heran ya Kita di tahun 90-an itu Anime dan komik itu Merajai banget ya Di Indonesia gitu Banyak komik-komik keren Banyak anime-anime keren Yang tayang dan terbit Di toko buku Dan di televisi Dan Candy Candy ini keren banget Aku suka banget Dan jujur dulu Waktu pertama kali baca Candy Candy ini Aku drop Aku dulu awal baca Di tahun 97 atau 98 gitu Minjem di rental Dan aku sangat-sangat Tidak klik dengan ceritanya Karena waktu itu masih bocil Dan terlebih lagi Waktu aku bocil itu Apa ya Seperti masih mengkotak-kotakan komik Aku nggak suka dengan komik Oh yang matanya berbinar-binar Seperti kayak topeng kaca Candy Candy Ini kan spesialis komik sojo ya Tapi barulah Kayak ke kelas 3 Kelas 4 SD itu Aku baru menyadari Bahwa paling penting itu Adalah cerita gitu Mungkin karena Seiring bertambahnya umur ya Semakin banyak referensi Dan semakin Luasnya cara pandang gitu Makanya ketika aku Kelas 3, kelas 4 itu Aku mulai kayak Apa ya mencari Genre-genre yang lebih luas Genre-genre yang Mungkin orang jarang baca ya Jadi aku kayak Tidak terlalu menghiraukan rating Aku baca semua komik Baca semua genre Lalu aku baca ulang lagi Candy Candy ini Waktu aku kelas 1 SMP deh Kalau nggak salah Dan barulah Di 1 SMP itu Aku menyadari bahwa ini Adalah komik yang sangat-sangat Bagus Ceritanya well done banget Jadi Candy Candy ini Menceritakan Tentang up and down Kehidupan seorang anak Yatin piatu ya Bernama Candy ini Dan kita nggak cuma diperlihatkan Romance Tapi kita juga diperlihatkan Bagaimana perjuangan Candy Candy ini Dalam menjalani kehidupan Baik dalam segi karir Lalu dalam segi Kehidupan sosial Bermasyarakat Pokoknya ini adalah Komik yang keren banget Aku baru notice Waktu udah SMP Maka dari itu penting banget ya Jangan judge the book By the cover Karena aku dulu Udah merasakan banget gitu Ternyata banyak komik-komik Yang dulu Aku waktu SD tidak suka Ketika aku sudah Dewasa Aku baca ulang Ternyata aku suka banget Dengan komik-komik itu Dan begitu juga sebaliknya Ada satu komik yang Kayak aku Waktu SD Tergila-gila banget Tapi setelah aku dewasa Baca ulang Aku ternyata Kayak B aja Nggak terlalu bagus-bagus banget gitu Jadi mungkin karena Apa ya Pertambah manusia Dan Apa ya Makin luasnya cara pandang Selera komik kita pun Jadi berubah Jadi Candy Candy ini Sudah lama banget ya Berada di Indonesia Sekitaran 32 tahun ya So aku bakalan Liatin satu persatu Kesembilan volume Komik Candy Candy ini Sambil kita bakalan Mengulas berbagai hal Tentang Candy Candy ini Lebih dalam lagi gitu Dan kenapa sih Dia sangat langka Ya jadi Seperti inilah penampakan Candy Candy dari dekat ya Ini Candy Candy Diterbitkan oleh Alex Media Kumputindo Pada tahun 90 1-9 volume Tamat ya Dan seperti pada Kebanyakan komik Alex Media Yang awal-awal terbit dulu ya Rata-rata komik-komik Alex Media Kumputindo Itu pakai Sampul jaket Seperti ini Nah ini dalamnya itu KKKK ya Sama seperti Komik Doraemon Yang terbitan awal Jadi tulisannya itu Ada KKKK gini Dan sekarang Komik-komik banyak yang Apa ya Balik lagi ke format Awal-awal dulu Banyak pakai Sampul jaket lagi gitu Dan itu bagus ya Karena aku suka banget Dengan Sampul jaket itu Keliatannya keren gitu Belakangnya seperti ini Dan Kita lihat Di dalamnya Nah Di dalamnya ini By Candy Candy by Yumiko Igarashi Dan Kyoko Mizuki Sensei Jadi Yumiko Igarashi Itu yang bikin gambar Kyoko Mizuki Sensei Bikin story Pada tahun 75 Di Jepang sana Dan Kalau di Indonesia sendiri Itu pada November Tahun 90 Akhir ya cuy ya November Tahun 90 Akhir Dan Pada tahun 91 Dia Cetak ulang Cetak ulang Dalam cetakan kedua Dan cetakan ketiga Jadi Dalam satu tahun itu Beberapa kali cetak ulang Ya gitu Biasanya kan Kalau normalnya Komik itu Dalam waktu lama Baru cetak ulang Ini dalam satu tahun itu Bisa tiga kali Dalam waktu yang berdekatan Dan aku rasa itu Karena ini Komik Jepang pertama Yang diterberikan oleh Xmedia ya Jadi mungkin cetakannya Terbatas banget dulu Dan mungkin Peminatnya banyak Akhirnya cepat Abis Maka itu Dicetak ulang Dalam waktu yang berdekatan Seperti ini Dan Hal dimalami ya Kondisi komiknya itu Menguning gini Karena ini memang Udah 30 tahun Lebih guys Lebih tua dari umur gue Dan di dalam Komik Endicandy ini Kita bisa Membaca ya Profil dari Si pengarangnya itu Yumiko Igarashi Lahir di Asahi Kawashi Hokkaido Tanggal 26 Agustus Dan bla 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 Lalu ada Kiyoko Mizuki Sensei Adal nama samaran Dari Kiko Nogita Sensei Lahir di Tokyo 28 November Bla 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 Yumiko Igarashi ini Juga udah lumayan banyak ya Komiknya yang terbit di Indonesia Kayak Lady Georgie Ada juga waktu itu Annie Red Hair Jadi cerita Candy Candy ini Bercerita tentang apa sih Candy Candy ini Berkisah tentang Lika liku kehidupan Seorang anak bernama Candy ya Candy ini seorang Anak yatim piatu Dia dulu ditelantarkan Di pantai asuhan Bernama rumah poni ya Itu Tepatnya di kota Michigan ya Di Amerika Serikat sana Dan ini adalah Candy Dan Candy ini adalah Seorang gadis kecil Yang lincah banget Dia juga Sedikit natal Dan hobi banget Manjat pohon Jadi rada-rada tomboy ya Si Candy ini Sebenernya waktu dia bocil Dan si Candy ini Nggak cuma sendiri Di pantai asuhan itu Dia punya best friend Namanya Annie Annie itu Best friend Candy Dia sama-sama juga Ditelantarkan oleh orang tuanya Di pantai asuhan yang sama Tidak Beberapa hari Setelah Candy Jadi mereka itu Dari bayi ya Bareng-bareng terus Dan karakter Annie ini Berlawanan sekali Dengan si Candy ini ya Kalau Annie ini Dia lebih Pendiam Sosok Bocah cilik Perempuan yang pendiam banget Dan juga Dia sosok yang sangat penyayang Dan pengertian banget Dia sayang banget Dengan temannya ini Si Candy ini Dan ketika mereka berumur 6 tahun Si Annie ini Diadosi oleh Sepasang keluarga Yang kaya raya ya Yang mana pada akhirnya Mereka jadi berpisah Dan si Candy ini drop banget Sedih banget Karena best friend dia Dari kecil Mesti berpisah Tapi akhirnya Si Candy pun mencoba Untuk mengikhlaskan itu semua Dan walaupun mereka berpisah Mereka tetap kirim-kiriman surat ya Sampai one day Si Annie ini Nggak ngirim-ngirim surat lagi Ke Candy Dengan alasan Karena Si Annie ini Ingin melupakan Masa lalunya ya Dia tidak ingin orang-orang Tahu kalau dia itu Anak yatim piatu dulunya Lalu Karena si Candy ini sedih banget Dia lalu pergi ke Bukit di belakang Panti asuhannya ya Di panti asuhan Rumah Poni itu Disitu ada namanya Bukit Poni Yang mana Si Candy sedih banget Nangis disana Dan Dia tidak sengaja Bertemu dengan Pria tampan Memakai baju Skotlandia Dan Dia pun menghibur Candy Agar Tidak bersedih Dan Candy pun Jadi sedikit Ceria Setelah dihibur Oleh si pria ini Tapi Tidak berapa lama Si pria ini pun Menghilang Begitu saja Dan Candy ini pun Tidak tahu Identitas dari pria ini Dia tidak sempat Menanyakan Siapa namanya Dari mana asalnya Lalu singkat cerita 6 tahun sudah berlalu ya Sejak kepergian Si Annie dari Panti asuhan Si Candy ini sekarang Sudah berumur 12 tahun Dan Dia masih tetap sama ya Dia masih lincah Hobi manjat pohon Dan sangat-sangat ceria banget Di panti asuhan itu Tapi dia juga Memendam kesedihan Yang sangat dalam ya Karena dia juga Apa ya Merasa galau Kok udah umur 12 tahun Gak ada yang mengadopsi aku Sedangkan teman-teman dia Yang lain sudah banyak pergi Sudah banyak yang diadopsi Di panti asuhan itu Dan dia juga khawatir Wah jangan-jangan Aku gak bakalan diadopsi orang nih Karena kan batas adopsi itu Di umur 12 tahun ya Kalau sudah 12 tahun ke atas itu Jarang ada orang yang Mengadopsi Dan jeng-jeng-jeng Ketika Candy berusia 12 tahun itu Tiba-tiba saja ada Keluarga kaya raya Yang mengadopsi Candy Candy pun senang dong Waduh akhirnya aku diadopsi Yang mengadopsi si Candy ini Adalah keluarga Legen ya Tapi sayang banget Candy Candy ini diadopsi Bukan sebagai seorang anak Tapi dia diadopsi Oleh keluarga Legen itu Untuk dijadikan pembantu Di keluarga tersebut Dan juga sebagai teman bermain Untuk anak-anak Dari keluarga Legen ini Jadi Candy ini sedih banget Mengetahui fakta Bahwa dia itu diadopsi Untuk dijadikan pembantu Tapi yaudahlah ya Dia terima Terima aja Yaudah aku bakalan pergi ke sana Dan sesampainya Di rumah keluarga Legen Dan si Candy Candy ini bertemu dengan Dua orang anak Keluarga Legen Yang tadinya dikiranya Dua anak baik Ternyata Dua orang anak yang Sangat-sangat nakal Dan ini adalah anak Keluarga Legen itu ya Yang anak pertama itu Bernama Nel Dan anak yang kedua ini Bernama Eliza Dia seumuran ya Sama si Candy itu Tapi ini jahat banget Nakal banget Sampai-sampai di awal Kedatangan Candy itu Dikerjain seperti ini Dan nantinya ya Si Nel dan si Eliza ini Bakalan menjadi sumber Kesengsaraan Candy Di masa depan Aduh ini Aku kesel banget Sama dua karakter ini Ini Aduh aku berharap Ending yang buruk Untuk mereka Karena Dari Apa ya Dari pertemuan pertama Sampai pertemuan terakhir Mereka pun tetap bikin susah Aduh Ini Ngeselin banget lah pokoknya Lalu singkat cerita Yaudahlah ya Akhirnya si Candy pun Disana Bekerja Selayaknya pembantu ya Dia disitu Disuruh bersihin piring Bersihin rumah Nyuci baju Dan Membersihkan Membersihkan kandang kuda Supaya diperlakukan sangat kejam lah ya Terutama dia kan masih umur 12 tahun ya Dan Di tengah kesedihannya itu Ternyata si Candy Candy ini Bertemu Tidak sengaja bertemu dengan Tiga pria Tampan Yang rumahnya Tidak jauh dari Rumah keluarga Legen Akhirnya berkenalan lah Dengan tiga orang pria Tampan ini Yang ini Namanya adalah Archie Archie ini adalah Seorang pria yang pesolek banget ya Dan dia juga Sangat-sangat memperhatikan Penampilan sekali Orangnya ceria banget Si Archie ini Lalu si Archie ini Punya abang Ini abangnya Abangnya bernama Stea Stea ini adalah sosok Cowok yang jenius banget ya Dia suka buat Penemuan-penemuan Aneh gitu Dan konyol banget Si Archie Si Stea ini Jadi Archie Dan Stea ini Ini kakak beradik Dari keluarga Colsil Lalu ada satu lagi Pria Tampan Bernama Anthony Dan Anthony ini Berasal dari keluarga Brown ya Dan Ini adalah sosok pria Yang baik sekali Dia Tampan Hangat Dan lembut sekali Dengan Candy Dan nantinya Ini akan menjadi Kekasih pertama Candy Dan Candy kaget banget Waktu dia Bertemu dengan Anthony ini ya Karena si Anthony ini Mirip banget dengan Pria yang dia temui 6 tahun yang lalu Di Bukit Poni Candy menyebutnya Pangeran dari Bukit Poni ya Mirip banget dengan Si Anthony ini gitu Tapi gak mungkin Karena waktu si Candy Bertemu dengan pria itu Si Candy berumur 6 tahun Dan Pangeran itu Kayak jaraknya 6 atau 8 tahun Sedangkan si Anthony ini Disini bertemu dengan Candy Sebaya ya Jadi gak mungkin Itu orang yang sama gitu Dan ketiga orang ini Merupakan sepupu dari Eliza ya Jadi Eliza Nell Stea Archie Dan Anthony ini Mereka berlima itu Sepupuan Mereka berada di satu Keluarga besar Namanya keluarga Audrey Itu keluarga yang Paling kaya raya Di Michigan itu Mereka punya banyak Tanah Mereka punya banyak rumah Mereka punya villa Di Amerika Dan di luar negeri Kaya raya banget deh Dan akhirnya Si Candy pun berteman Dengan tiga orang ini Mereka selalu Kayak Nolongin Candy Apapun kesusahannya Apapun kesulitan Candy Mereka bantu Tertama Archie ini Archie ini Akhirnya menjadi Kekasih pertama Candy Dan malang banget ya Suatu hari nanti Si Archie ini Bakalan menjadi Sumber kesedihan Dari si Candy ini Dan dari sinilah Semua cerita Bermula ya Nanti Setelah ini Lika-liku kehidupan Candy Akan semakin sulit Makin banyak konflik-konflik Yang semakin rumit Candy akan banyak Bertemu dengan orang And then One day nanti Si Candy ini pun Di fitnah ya Di fitnah Dia mencuri Di keluarga Legan Sampai-sampai Si Candy Candy ini Akan diasingkan ya Ke Meksiko sana Dia akan Di pindah Di pekerjakan Di Meksiko sana Lalu dia juga Nanti akan Bersekolah di London Lalu dari London Balik lagi ke Amerika Jadi Ceritanya akan semakin rumit ya Mulai dari sini Dan ceritanya juga Akan semakin menyedihkan Ini Ini ceritanya yang sangat menyedihkan Kalau menurut aku pribadi Bener-bener sebuah komik yang Sukses membuat aku mewek ya Nggak sampai nangis Dan nanti ada lagi ya Seorang anak bernama Terry Dia adalah Cinta berikutnya ya Dari si Candy ini Terry ini adalah Sosok anak yang kasar Suka ngeledek Dan Apa ya Pokoknya bener-bener Cowok kasar lah ya Gitu Dia bener-bener aneh Gitu Tapi lama-lama Dia punya perasaan ke Candy Gitu Dia akhirnya lama-lama Jadi baik dan perhatian banget Dengan Candy Tapi nanti ceritanya juga bakalan Complicated banget ya Hubungan si Candy Dengan si Terry ini Jadi si Candy Candy ini Semasa hidupnya Apa ya Dia mengalami Tiga kali cinta Satu Cinta pertama itu Dengan pangeran dari Bukit Poni tadi ya Yang dijumpai pada Umur enam tahun tadi Lalu cinta keduanya itu Dengan si Anthony Lalu cinta ketiganya itu Dengan si Terry Jadi di sepanjang cerita Candy Candy ini Kita akan diperlihatkan ya Bagaimana up and downnya Kehidupan si Candy Candy Gak cuma kehidupan Asmaranya Tapi juga kehidupan Kehidupan sehari-harinya ya Bagaimana dia struggling Dalam berteman Bagaimana struggling Dia dalam berkarir Nanti ketika dia dewasa Maka itu aku suka banget Dengan Candy Candy ini Karena dia Gak seperti komik-komik Sojo kebanyakan ya Yang kalau misalnya Apa Dari awal sampai akhir Itu bakalan kayak Happy ending Kalau Candy Candy ini Enggak ya gitu Dia akan banyak Memperlihatkan Fakta-fakta yang ironis Cerita-cerita yang Bikin traumatis ya Jadi aku sempat kaget Waktu tau demografik Si Candy Candy ini Sojo Sojo itu demografik Untuk pembaca Remaja ya Dari usia Sepuluh sampai Lapan belas tahun Tapi kalau Aku baca lagi Candy Candy ini Untuk beberapa Kisah cintanya Dan untuk beberapa Perjalanan hidupnya itu Lebih ke Jose ya Aku ngerasa ini ada Apa ya Jose karena Tragis banget Sedih banget Kisah hidup si Candy Candy ini Makanya gak heran ya Pada tahun 90-an itu Si Candy Candy ini Hype banget Karena memang ceritanya Bagus banget Dan ending dari Candy Candy ini Juga apa ya Bisa dibilang Sedikit menggantung Tapi aku jujur Aku pribadi Sangat-sangat suka ya Dengan endingnya itu Walaupun Banyak yang protes Oh ini endingnya Menggantung gitu Tapi aku suka banget Dengan endingnya itu Karena menurut aku Pas banget lah ya Aku gak bakalan spoiler Jadi temen-temen Silahkan baca sendiri Tapi menurut aku Endingnya itu Udah bagus banget sih Dan pada tahun 2010 dulu Si Sensei Kyoko Mizuki Sensei ini Selaku pembuat cerita Candy Candy ini Mengeluarkan novel Judulnya Candy Candy Final Story Dan di novel itu Diceritakan Bagaimana Final ending ya Dari kisah Si Candy Candy ini sendiri Jadi itu Bener-bener Pure Karya dia sendiri Gitu Tanpa Apa ya Tanpa Campur tangan dari Yumiko Igarashi Selaku illustrator Dan tanpa Campur tangan Staff komiknya juga ya Jadi Dia bikin sendiri Final story-nya Dan disitu juga dijelaskan Seperti apa sih Ending dari Si Candy Candy ini sendiri Yang selama ini Menjadi perdebatan Jadi pada tahun 90-an itu ya Orang-orang pada ribut itu Ending si Candy Candy ini Akhirnya sama si Mr. A Atau sama si Mr. B Dan dulu aku berharap banget ya Novel Candy Candy yang Final story itu juga Bisa terbit di Indonesia Waktu tahun 2010 itu Dia ada dua volume deh Kalau gak salah Dan kenapa Si Candy Candy ini Bisa jadi komik yang Sangat-sangat langka Gitu Jadi komik Candy Candy ini Sangat-sangat langka ya Gak cuma di Indonesia Tapi di luar negeri juga Gitu Karena si Sensei-nya ini Si Sensei Candy Candy ini Dia berkonflik cuy ya Berkonflik Jadi si Candy Candy ini Kan diciptakan oleh Yumiko Igarashi Dan Kyoko Mizuki Sensei Nah dua orang Sensei ini Bertikai ya Mereka bertikai Karena masalah hak cipta Gitu Jadi Pada awal tahun 90-an Yumiko Igarashi Sensei ini Mencoba untuk menguasai Hak cipta Candy Candy Dia ingin semua reality Yang berhubungan dengan Karakter dan produknya Candy Candy ini Dan dia mulai membuat Materi-materi Candy Candy Tanpa diketahui oleh Kyoko Mizuki Sensei Gitu Karena perbuatan Igarashi Itulah pada tahun 1998 Mizuki Sensei Selaku pembuat cerita Dia menuntut Di pengadilan negeri Tokyo Jadi dia Kyoko Mizuki ini Menuntut Atas Candy Candy Untuk lanjutan Anime-nya Filmnya Dan segala jenis produk Yang berhubungan dengan Candy Candy Gitu Karena wajar lah ya Gitu Karena ini kan Karya mereka berdua ya Otomatis apapun yang Dibikin Yumiko Igarashi Terkait dengan Candy Candy Ya otomatis itu Penghasilnya harus dibagi dua Dong Sedangkan Yumiko Igarashi ini Pengennya Dia sendiri aja gitu Kayak gambar Ilustrasi misalnya Yumiko Igarashi Bikin ilustrasi Yaudah Itu kan aku yang gambar gitu Ngapain bagi dua gitu Sedangkan Kalau Kyoko Mizuki ini Pengen bagi dua dong Gitu Gak bisa gitu Gak bisa gitu coy Lalu karena perselisihan Kedua pencipta ini Serial Candy Candy Tidak dapat ditayangkan Di beberapa negara Sejak awal 1998 Gitu Jadi pada tahun 1998 itu Semuanya ditarik ya Pengadilan negeri Tokyo Mengabulkan Tuntutan Mizuki Keputusan hakim Pada tahun 1999 itu Menyatakan Mizuki Dan Igarashi Mempunyai hak yang sama Atas Candy Candy ini Dan ini merupakan Pertama kalinya ya Di Jepang Dua orang diputuskan Mendapatkan hak yang sama Atas sebuah karya cipta Lalu Yumiko Igarashi Sensei Tidak terima Di atas keputusan itu Akhirnya dia pun Mengajukan banding Pada tahun 2000 Dan di tahun 2001 Mahkamah Agung Tetap memutuskan Bahwa Mizuki Dan Igarashi Memiliki hak yang sama Jadi gak bisa dikuasai Oleh satu orang ya Cuy Lalu Yumiko Igarashi Sensei pun Menuntut Toy Dan perusahaan ini Segera menghentikan Serialnya di televisi Nasional Jepang Tapi kasus hukumnya Tetap berlanjut Jadi poet Dari sejak tahun 98 itu Semua komik Semua anime Semua merchandise Dan berbagai hal Terkait dengan Candy Candy ini Ditarik ya gitu Dihentikan produksinya Karena ya itu tadi Karena si Yumiko Igarashi Dan Kyoko Mizuki Sensei ini Bertikai satu sama lain Terkait hak cipta That's why pada tahun itu ya Pada tahun 98 itu Karena semuanya ditarik Semuanya di stop ya Produksi komiknya Produksi merchandisenya Produksi animenya Candy Candy ini Menjadi barang yang Sangat langka banget ya Dan beruntungnya di Indonesia Candy Candy sudah terbit ya Jauh sebelum Konflik itu meledak Di tahun 98 Dan banyak penggemar Mengungkapkan kecewaannya Atas kejadian Menimpa serial Candy Candy ini guys Bahkan dulu Berapa penggemar berkomentar ya Dia beranggapan bahwa Satu-satunya jalan keluar Demi kelangsungan Serial Candy Candy ini Adalah jika keluarga Mizuki Sensei Dan Igarashi Sensei Menjual hak cipta mereka Setelah kedua pencipta Yang itu meninggal dunia Jadi impossible banget ya Untuk sekarang Si Candy Candy ini Cetak ulang Jadi mungkin Kalau teman-teman nyebutin Komik yang paling langka ya Oh Komik-komik Urasawa Naoki Langka tuh gitu Oh Komik-komiknya Satria Bajah Hitam Langka tuh gitu Memang susah ditemui di Indonesia Tapi teman-teman bisa cari alternatif Dengan beli Komik terbitan luar ya Karena di terbitan luar Kayak komik-komik Urasawa Naoki Ataupun Setria Bajah Hitam Itu masih banyak beredar ya Tapi kalau untuk Candy Candy ini sendiri Aku gak pernah Ngeliat versi Inggrisnya Sama sekali Belum pernah gitu Terakhir aku waktu itu Pernah lihat yang versi Bahasa Itali Atau Ape gitu ya Itali atau Perancis gitu Aku pernah lihat yang versi itu Tapi yang versi Inggris Aku gak pernah sama sekali Jadi Kalaupun teman-teman pengen cari versi Inggrisnya Ini gak bakalan ada gitu Apalagi itu Komiknya terbitnya Tahun 90-an akhir ya gitu Jadi bakalan susah banget Suailah Candy Candy ini Menjadi komik yang Paling langka Di Indonesia Karena Cetakan Pertama di tahun 90-an itu Adalah cetakan terakhir dia ya gitu Cetakan terakhir dia yang ada Ya seperti itulah ya Drama per Candy Candy Yang ini ya gitu Selain ceritanya juga Apa ya Sangat-sangat tragis Drama Komikusnya juga Sangat-sangat Menyedihkan ya gitu Jadi Maka itu Candy Candy ini Sangat-sangat Keren lah ya Komik yang sangat-sangat keren Dan luar biasa Kalau menurut aku pribadi Dan dulu komik Di awal-awal tahun 90-an itu Semuanya pakai format Western Binding ya Jadi Western Binding itu Bacanya dari Kiri ke kanan Seperti kita baca Komik biasa gitu Eh buku biasa Maksud aku Dan baru setelah Pada tahun Apa ya Kalau gak salah Pada zaman-zaman Samura X itu Barulah dikeluarkan format Japanese Binding Japanese Binding itu Formatnya dari kiri ke kanan Seperti yang kita lihat sekarang ya Jadi kalau dulu itu Kayak ngikutin format Buku pelajaran Kalau sekarang Dari kanan ke kiri Ngikutin Japanese Binding ya Oh ya dan di volume 6 ini Aku pengen nunjukin juga Ini ada Berapa iklan Aku suka banget dulu Ngeliat iklan-iklan seperti ini Nah ini Iklan-iklan komik Yang awal-awal terbit Di tahun 90-an ya Dulu Ini ada buku dong Yang anak-anak bergambar Aku dulu suka banget Bacain ini Dulu di rentalan Lalu ada Si Cirding Michael lagi ya Ini Komik langka Yang the best kali ini Udah cetak ulang dulu Tapi waktu aku cetak ulang Aku Nggak tahu Kalau dia ada cetak ulang Menjadikan sekali Dan ada Akira juga Nah Akira ini juga Termasuk komik yang langka ya Tapi Walaupun langka Kalian masih bisa nyari Di luar Cetakan luar negeri gitu Kayak Versi Englishnya gitu lah ya Tapi kalau Candy Candy ini Nggak bakalan ketemu coy Nggak ada Nggak ada Nggak ada Apakah cetakan lu Apakah penerbit luar Nggak ada yang nerbitin Candy Candy Atau gimana gitu Aku juga kurang tahu gitu Dan ini volume 9 nya ya Volume terakhir dari Candy Candy ini Dan Kyoko Mizuki Sensei ini juga ada Karya dia di Indonesia Aku pernah baca dulu yang Foucault and the Ghost Itu light novel ya Pada tahun 2000 dulu Lagi booming-boomingnya Itu light novel masuk ke Indonesia Aku punya Nanti kapan-kapan kita bahas gitu Tapi yang paling terkenal Karya dia itu ya Candy Candy ini ya Ya itu dia tadi ya Kesembilan volume Dari Candy Candy Terbitan Alex Media Koputindo Yang terbit dari Tahun 90-an ya Di Indonesia Terima kasih udah Ditonton Thanks for watching Sampai jumpa di Review-review komik berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.